Oke guys, welcome back to my channel di Raka Anggaran ya, nah jadi pada kesempatan video kali ini disini gue mau merekomendasikan sebuah aplikasi perekam layar handphone terbaik untuk gaming teman-teman Nah jadi perekam layar ini dikhususkan untuk pengguna device Xiaomi, Redmi dan juga Poco teman-teman Nah versi perekam layar ini sudah di versi 197, recommended banget lah untuk recording gameplay teman-teman Nah sebetulnya updatean recording dari handphone Xiaomi itu sebetulnya sudah melibihi dari versi ini Namun untuk gue pribadi, gue lebih cenderung menggunakan versi ini karena lebih ringan dan juga menghasilkan video yang jauh lebih maksimal Terkadang memang user pengguna device Xiaomi, Redmi dan juga Poco pada saat kalian record gameplay kalian menggunakan perekam layar bawaan Itu serangkali terjadi delay ataupun hasil videonya burik ya teman-teman ya Dan juga itu mengalami frame drop di dalam game pada saat nge-recording teman-teman Jadi disini langsung aja gue rekomendasikan sebuah perekam layar updatean Xiaomi teman-teman ya di versi 197 khususnya untuk record gameplay Buat kalian yang sekiranya ingin download, langsung aja download aplikasi recordingnya di deskripsi video ini Yolah guys, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Pastikan juga kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys Oke sekarang kita langsung gasken aja nih guys, siap ke videonya Oke, mengenai tutorial cara downloadnya silahkan aja kalian klik pada link yang sudah gue sediakan di deskripsi video ini Jadi kalian klik aja salah satu link yang menurut kalian lebih mudah buat kalian buka di handphone kalian Nanti setelah kalian klik linknya, nanti kalian akan masuk ke halaman browser kalian seperti ini teman-teman Nah di bagian seperti ini kalian klik aja nih pada tulisan keterangan saya bukan robot Ada icon kotak persegi kecil, kalian klik sampai muncul centang berwarah hijau Setelah itu kalian klik di bawahnya, klik here to continue yang berwarah biru ya guys ya Nah pada saat kalian klikkan loading, lalu kalian back lagi, biar kalian masuk ke halaman berikutnya Setelah itu kalian fokus pada tengah layar HP kalian, ada keterangan your link is almost ready Kalian klik get link kecil berwarah biru dan lakukan seperti tadi, kalian back lagi Dan disini kalian sudah masuk ke halaman mediafire gue untuk mendownload aplikasi perekam layar handphone Xiaomi di versi 197 guys Oke, jadi disini gue sudah buka aplikasi perekam layarnya ya teman-teman ya Dan disini seperti biasa, karena ini masih polos, belum ada daftar list ataupun sample video recording gue Teman-teman bisa setting aja terlebih dahulu, nah settingannya bisa mengikuti settingan yang gue berikan ya Biar recording kalian itu, record gameplay kalian itu tidak mengalami patah-patah Cara settingnya kayak biasa, kalian langsung klik aja pada icon pengaturan di pojok kanan antas ini teman-teman Nah jadi disini beberapa settingan terhadap perekam layar handphone Xiaomi tidak ada perubahan Ini seperti pada umumnya ada resolusi, kualitas video, orientasi, sumber suara, laju bingkai dan juga yang lainnya teman-teman ya seperti ini Nah jadi disini gue akan jelaskan terlebih dahulu resolusi terbaik yang bisa kalian gunakan untuk record gameplay tanpa mengalami frame drop ataupun patah-patah Gue sarankan kalian bisa menggunakan resolusi cukup 720p aja, yang ini teman-teman ya di poin kedua Nah biasanya untuk resolusi 1080p buat kalian yang sekiranya device kalian itu sudah menggunakan kapasitas RAM 6 Menurut gue kapasitas RAM 4 aja itu lebih cenderung lebih mengalami frame drop Tapi lebih baik cari amannya kalian bisa menggunakan 720p aja biar kalian main gamenya juga santai gitu teman-teman ya Karena kan tuh patah-patung gak enak banget Nah kalau kalian resolusinya 720p kurang maksimal karena kurang tajam kalian bisa siasati dengan setting di bagian kualitas videonya Nah kualitas videonya ini barulah kalian lebih tinggikan teman-teman Ataupun bitrate ini lebih kalian besarkan ukurannya menjadi 16 mbps maksimal teman-teman Jangan lebih dari 16 mbps ya Karena walaupun resolusi yang kalian gunakan 720p lebih rendah tidak terlalu tajam Namun kualitas videonya juga harus kalian sesuaikan Kalau semakin tinggi kualitas video ini kalian pilih di 100 mbps misalkan paling maksimal Tetap aja teman-teman pada saat kalian terikot gameplay kalian pastinya kalian akan mengalami patah-patah Jadi gue sarankan cukup kalian menggunakan diantara 8 mbps sampai 16 mbps maksimal teman-teman Untuk settingan pada orientasi biarkan saja otomatis biar menyesuaikan tampilan record kalian Dan bagian sumber suara teman-teman Nah untuk handphone Xiaomi, Redmi dan juga Poco Apapun itu versinya gue belum menemukan update-an yang dimana sumber suaranya itu bisa record audio internal dan juga eksternal sekaligus Bahkan untuk on mic aja buat record di handphone Xiaomi itu masih perlu yang namanya kita menggunakan sumber sistem Yang dimana suara sistem ini baru bisa nge-record suara gameplay, suara teman dan juga suara dari sistem device kita Jadi belum bisa ke-record suara kita Namun buat kalian yang sekiranya hanya ingin record suara gamenya aja gitu ya Bang ya misalnya bang record suara gamenya aja tuh apa Kalian pilih suara sistem teman-teman Kalau kalian pilih di bagian mikrofon pada saat kalian record Artinya suaranya lebih kencang pada suara eksternal kalian ataupun suara mic kalian Jadi suara gamenya itu lebih kecil Tapi kalian jangan aneh ya pada saat kalian menggunakan sumber suara ini di mikrofon Nanti di dalam game itu kalian melakukan on mic ya terhadap tim mabar kalian, teman-teman mabar kalian Maka audio dari recording kalian itu bakal hening teman-teman Bakal gak ada suaranya sama sekali Jadi gue sarankan kalian tinggal pilih aja salah satu sumber suaranya ini kalian bisa menggunakan mikrofon Ataupun suara sistem Lanjut ke settingan berikutnya Ini ada laju bingkai tetap Ini berhubungan dengan antara resolusi dan juga kualitas video Jadi laju bingkai tetap ini menyesuaikan hasil fps di dalam recording gameplaynya nanti Jadi pada perekaman layar handphone Xiaomi apabila kalian mengaktifkan laju bingkai tetap ini Maka di bagian laju bingkai tetap ini bisa kalian pilih di maksimal 30 fps aja Jadi gak bisa lebih dari 30 fps Nah jadi contohnya seperti ini lebih singkatnya Pada saat kalian bermain game biasanya fps di dalam game kalian itu selalu menerjadi naik turun ya teman-teman Di antara 60 fps, 45 fps, 55 fps, turun lagi 30 bahkan ngedrop hingga 16 fps gitu teman-teman Nah kalau kalian pengen menghasilkan fpsnya lebih tinggi Jadi fps yang didapatkan dari hasil recordingnya itu semakin tinggi Maka hasil videonya semakin semut Kalau kalian misalkan bang gue gak mau maksimal 30 fps Gue mau nya lebih tinggi Gimana caranya? Caranya mudah banget Kalian tinggal non aktifkan saja di bagian laju bingkai tetap ini Jadi di bagian settingan laju bingkai tetap ini tidak bisa disetting Melainkan mengikuti fps di dalam game kita nanti teman-teman Jadi kalau di dalam game kita itu terdeteksi dalam game turbo nya mendapatkan hingga 40 fps Maka hasil videonya juga semut dan juga jernih teman-teman Jadi kurang lebih penjelasan terhadap laju bingkai tetap ini kurang lebih kayak gitu guys Di settingan berikutnya kita scroll dulu ke bawah ya teman-teman Ini ada pilihan rekaman Nah pilihan rekaman ini kalian bisa mengaktifkan fitur kunci layar untuk mengakhiri Jadi kunci layar untuk mengakhiri ini pada saat kalian rekod mulai merekam gameplay kalian Kalian di non aktifkan power ya Tombol power hp kalian diredukan ataupun dimatikan hp nya Maka perekam layarnya juga akan berhenti Jadi lebih mudah dan juga itu gak membuat kalian repot sendiri ya teman-teman ya Nah untuk bagian fitur tampilkan gerakan sentuhan Buat kalian yang ingin menunjukkan visibilitas gerakan jari kalian ya Di dalam hasil rekod gameplay kalian Jadi kalian bisa mengaktifkan fitur ini Jadi nanti ada pergerakan titik-titik seperti itu teman-teman di hasil rekamannya Tapi kalau kalian pengen polos gak ada hasil-hasil sentuhan di hasil rekamannya Silahkan aja kalian non aktifkan seperti gue Begitupun untuk settingan visualisasi tombol navigasi Dan untuk settingan kembali ke perekam layar Gue sarankan kalian non aktifkan Kalau kalian aktifkan nanti pada saat kalian mulai rekod dan kalian non aktifkan Ataupun kalian selesai nge-record Maka hasil videonya nanti malah masuk ke galeri dari perekam layarnya Jadi itu membuat kalian repot Jadi pada saat kalian lagi main game nge-record Lalu kalian non aktifkan Ataupun kalian selesai nge-record Nanti di dalam game kalian tuh bakal masuk lagi ke galeri dari perekam layarnya Itu lebih ribet teman-teman Jadi gue sarankan kalian dinon aktifkan saja Jadi kurang lebih settingan terbaik menurut gue Untuk kalian record gameplay di handphone Xiaomi, Poco dan juga Redmi ya teman-teman ya Jadi kurang lebih settingannya mungkin kurang lebih seperti ini Yang gue sarankan buat kalian yang pengen record gameplay di device kalian Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan settingan ini bisa maksimal buat device kalian Silahkan aja buat kalian yang ingin download langsung aja download aplikasi screen recordernya Di link deskripsi video ini guys Sub indo by broth3rmax